malah kita itu disudutkan malah kita itu kayaknya disalahkan malahan itu nanggapi kalau ada uangnya gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys jumpa lagi ya bersama vlognya Dali Mungkonan di video kali ini Dali Mung akan membahas tentang mengapa sih banyak kok TKI Taiwan itu yang menjadi kaburan ya kawan ku ya di video ini Dali Mung akan membahas tentang TKI kaburan apa sih penyebabnya TKI kaburan itu dan keuntungannya apa sih dari TKI Taiwan itu dan kerugannya ya kawan ku ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel Dali Mungkonan ini dengan cara like, komen, share dan subscribe di channel Dali Mungkonan ini saya Dali Mung doakan semoga kalian semua diberikan kelancaran rezekinya yaitu rezeki yang halal rezeki yang barukah dan dilancarkan segala urusannya dan yang paling penting diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya kawan ku oke kawan ku ya jadi mengapa sih ya di Taiwan itu banyak kasus TKI yang kaburan baik yang kerja mungkin dari sektor pabrik maupun sektor rumah tangga ya kawan ku ya pertama kita itu mau bergerak kerja ke Taiwan berangkat ke Taiwan kita itu di PT pasti dikasih job ataupun di job dari PT masing-masing ya kawan ku ya misalnya kita sebagai pabrik dulu ya kita itu sebagai pabrik di PT tersebut pasti tertera job tentang pekerjaan kita di pabrik di Taiwan ini ya kawan ku ya misalnya di PT tertera job kita itu bekerja di pabrik makanan lemburannya banyak pabriknya bagus nah setelah kita sampai di Taiwan sini ternyata job yang dikasih di PT itu gak sesuai dengan apa yang kita terima apa yang kita kerjakan sampai di Taiwan sini misalnya kita di Taiwan ini sampai di Taiwan sini bekerja sebagai jobnya sebagai pelayaran dan otomatis juga kan pelayaran itu kerjanya berat berkecimpung di perairan di perikanan kepanasan dan seperti itu ya kawan ku ya yang rumah tangga biasanya itu jobnya juga gak sesuai dengan job yang ada di PT yang dikasih kita soalnya kalau rumah tangga itu yang aku tahu ya kawan ku ya jobnya itu ya khusus di rumah tangga seperti itu kebanyakan kasusnya TKI TKW Taiwan Kaburan itu jobnya gak sesuai dengan job yang dikasih di PT kebanyakan jobnya itu mengurus orang tua atau gimana dari Taiwan kita dikerjakan di ladang di sawah kita kepanasan gitu kan kan otomatis itu jobnya kan sudah berbeda jadi yang pertama alasannya mengapa TKI Taiwan itu banyak yang kabur yaitu banyak job yang dikasih dari PT kita itu gak sesuai dengan job setelah kita itu datang dari Taiwan ya kawan ku juga faktor ketika kita itu jobnya dari sini itu berbeda yang dikasih oleh PT kita itu mengadu ke pihak agensi itu tanggapan agensi gak terlalu cepat kawan ku ya mungkin agensi mengabaikan seperti itu dan coba mungkin kalau agensi itu kita lapor ke agensi kerjanya kita itu beda dari job agensi itu mau tanggap mungkin gak ada ibaratnya kasus TKI kaburan di Taiwan itu ya kawan ku ya soalnya gini loh ya tolong sih para agensi itu ya kita itu setiap bulan loh setiap gajian kita itu bayar kalian kita itu kalau kita butuh bantuan kita itu lapor ke kalian cobalah kalian itu bantu kita untuk ibaratnya itu untuk mengambil hak-hak kita seperti job kita yang tertera di PT yang gak sesuai kalau kita setelah tiba di Taiwan sini gitu loh banyak juga ibaratnya itu konseling ataupun seperti KDI 1955 itu buat mengadukan laporan mutus-khusus para TKI Taiwan tapi kan kebanyakan TKI Taiwan itu lapor dengan cara pintas yaitu ke agensi atau ke penerjemah kita kawan ku ya jadi kalau ibaratnya anak-anak agensi itu lapor ke pihak agensi tolong untuk para agensi itu segera tanggapin masalahnya apa gimana jangan kok cuma bilang sabar sabar aja dulu dikerjain dulu jangan kok bilang ya namanya ikut orang ya harus diterima gitu tapi kita kan TKI disini kan kita punya hak gitu loh kalau job gak sesuai ya kita bisa untuk mengadu gitu loh jadi tolong untuk para agensi itu kalau ada aduan dari pihak pekerja segera ditanggapin diselesaikan jangan kok bener ditanggapin setelah itu tiba di pabrik tiba dimanjikan malah kita itu disudutkan malah kita itu kayaknya disalahkan malah membela dari pihak bos kebanyakan gitu ya kawan ku ya tapi tidak semua agensi itu seperti itu tapi kebanyakan yang ku alami seperti itu ya kawan ku ya dan alasan selanjutnya tentang TKI Taiwan itu kaburan ya kawan ku ya mungkin juga dengan pergaulan ya gimana lagi ya soalnya ya jargonnya Taiwan itu TKI Taiwan itu sadu ya mungkin gak perlu aku jelaskan ya pergaulan di Taiwan itu seperti ini gitu loh mungkin teman-teman yang sudah lama disini sudah tahu dan juga teman-teman yang di rumah pun yang belum bekerja ke Taiwan juga tahu kalau pergaulan Taiwan itu seperti inilah gitu lah gak perlu aku jelasin gitu loh ya mungkin karena pergaulan itu sebabnya gini kita di luar itu kenal sama teman yang kaburan terus kita itu dibujukin ataupun dipengaruhi kita itu bilang gini ayo kaburan aja gitu kan kaburan itu gajinya gede kita itu kerja ibaratnya kita itu kerja kalau kita gak sesuai dengan apa kita inginkan kita itu mau pindah kita itu bebas gajinya besar seperti itu kawan ku ya terus kita itu kerja seenaknya ibaratnya satu minggu kerja satu minggu enggak itu gak apa-apa kalau TKI kaburan jadi faktor yang berikutnya yaitu masalah mungkin masalah pergaulan kawan ku ya masalah teman gitu TKI kaburan itu benar gajinya besar karena di dalam pekerjaannya itu gak terpotong oleh biaya agensi biaya medikal biaya makan gak terpotong dengan pajak askes-astek seperti itu kawan ku ya jadi yang aku tahu sih ya kalau TKI kaburan itu soal gaji itu kita bisa nego dari pihak majikan kawan ku ya ibaratnya kita bisa nego satu bulan Rp40.000 Rp35.000 itu tergantung negosiasi dengan pihak kaburan dengan majikan jadi soal pengaruh pergaulan itu juga penting dari akibat banyak TKI Taiwan yang kaburan ya karena seperti itu tadi mungkin teman-teman yang banyak temannya TKI kaburan dipengaruhi ayo kabur aja kaburan itu enak kaburan itu bebas dalam arti bebas itu bukannya kok luar sana sini bebas enggak ya kawan ku ya dalam arti bebas itu kita cari kerjaan sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan kemauan kita gitu loh dan kita itu kerja disitu kalau TKI kaburan kita itu kerja enggak apa-apa ibaratnya kerja kita itu sebulan kerja sebulan enggak terus lima hari kerja lima hari enggak itu enggak apa-apa keuntungan dan kerugian menjadi TKI kaburan ya kawan ku ya kalau soal keuntungannya ya aku kurang tahu soalnya saya juga enggak ada minat untuk menjadi TKI kaburan dan mungkin menurutku ya kalau keuntungannya mungkin itu pasti gaji lebih besar daripada yang resmi kawan ku ya dan kita itu enggak terikat kontrak kerja enggak terikat maksudnya itu enggak terikat ke majikan yang enggak terikat ke perurangan ibaratnya majikan satu majikan dua enggak terikat jadi kalau kaburan itu ibaratnya kita kerja disini enggak cocok kerja tiga hari enggak cocok kita itu pindah itu kita bebas tanpa ada persetujuan dari majikan kita terus kita itu bebas untuk keluar dalam arti itu tadi keluar itu bukan jalan-jalan enggak dalam arti keluar itu ibaratnya kita capek bisa ikir rahat kita mau jalan-jalan keluar itu bebas meskipun hari masuk ataupun hari enggak libur kawan ku ya kerugiannya menjadi TKI kaburan itu ya mungkin masalah pertama itu masalah kesehatan jadi masalah kesehatan kita itu kalau menjadi TKI kaburan enggak terjamin kawan ku ya soalnya kita itu mau berobat aja kita itu takut kita itu takut ketangkep oleh polisi sini oleh eming su sini gitu kawan ku ya dan kita itu kalau berobat kita itu mahal kawan ku kalau TKI kaburan beda dengan TKI resmi kalau TKI resmi kan ada cempuka kalau TKI resmi kan kita itu setiap bulan dipotong biaya ASKES ataupun ASKES asurasi kesehatan dan asurasi tenaga kerja kawan ku ya jadi kalau resmi itu kita itu berobat itu enggak mahal tapi kalau TKI kaburan kita itu berobat biayanya bisa 3 kali lipat 4 kali lipat kawan ku ya jadi lebih mahal soalnya kalau TKI kaburan terlepas dari semua putungan itu terlepas dari biaya ASKES biaya ASKES asurasi tenaga kerjaan itu kawan ku ya dan juga kalau TKI kaburan itu ibaratnya kita itu kerja kita itu kecelakaan kerja kita itu enggak dapat asurasi ketenaga kerjaan kawan ku ya beda juga beda dengan TKI resmi kalau TKI resmi kita itu kerja terus mendapatkan kecelakaan kerja gimana kita itu dapat asuransi ketenaga kerjaan ya kawan ku kerugian selanjutnya mungkin kita itu ibaratnya mau keluar itu enggak bebas kawan ku ya kita itu mau jalan aja keluar ketemu amat temen di taman itu kita itu was-was kalau menjadi TKI kaburan takutnya ntar ada operasi ada imingsu yang berkeliaran ada pak polisi yang keluar yang berkeliaran kita itu ketangkap ibaratnya kita itu mau makan aja ke warung Indonesia itu kita itu was-was kita itu takut dengan apa ya kita itu takut dengan identitas kita sebagai TKI kaburan seperti itu faktor-faktor mengapa TKI Taiwan itu banyak yang kaburan ya kawan ku ya bukannya kok aku itu menyalahkan dari sebelah pihak enggak tapi itu semua tergantung dari kita masing-masing ya kawan ku ya ya seperti yang aku omongan tadi salah satu faktor alasan mengapa banyak TKI Taiwan kaburan itu ya pertama job yang dikasih dari PT masing-masing itu setelah kita tiba di Taiwan enggak sesuai job yang kita kerjakan di Taiwan kawan ku ya dan yang kedua dari kalau kita ada apa-apa di pabrik ataupun di bekerja rumah tangga kita itu mengadu ke pihak agensi agensi itu enggak menanggapi secara baik agensi itu lalai enggak bisa menanggapi kita jadi apa boleh buat mungkin satu-satunya di benak kita ya kabur gitu loh jadi di video ini saya berpesan untuk PT-PT ya enggak semua PT seperti itu untuk PT-PT kalau ibaratnya kasih job itu yang sesuai dengan job yang mau kita kerjakan setelah kita tiba di Taiwan dan untuk para agensi kalaupun ada pengaduan dari pekerja tolong segera ditanggapi gitu loh jangan kok ibaratnya kalian itu nanggapi kalau ada uangnya gitu loh nah kita loh kita ya sebagai pekerja kita itu ya selama bekerja disini selama kontrak 3 tahun setiap bulan kita itu bayar kalian dari hasil kerja kita selama di Taiwan sini loh jadi tolong untuk para agensi itu selalu tanggapilah ibaratnya kesah ibaratnya aduan dari TKI yang mengadu ke kalian gitu ya untuk para agensi gak semua agensi seperti itu tapi kebanyakan seperti itu yang ku alami gitu loh kawan ku ya kalau dari pihak agensi dari pihak pekerja itu bekerja sama secara baik ibaratnya komunikasi secara baik kerja sama secara baik pasti soal kasus TKI kaburan itu gak terlalu banyak di Taiwan kawan ku ya dan yang selanjutnya yaitu faktor tadi kawan ku ya faktor pergaulan jadi gimana ya pergaulan itu ya terserah kita lah mau bergaul dengan siapapun itu terserah diri kita masing-masing tapi ibaratnya ya tercuma itu tergantung diri kita meskipun kalau kita itu bergaul dengan temen kaburan kalau kita itu nyanya kerja disini mantap menjadi TKI TKI resmi dan kita mungkin gak terpengaruh dengan perkataan temen-temen kita yang kaburan kawan ku ya yang katanya gajinya besar kita itu bebas kita itu gak kerja setiap hari gak apa-apa kita itu bisa memilih pekerjaan sesuai yang kita inginkan nah dan ini yang selanjutnya ya kawan ku ya mungkin faktor mengapa banyak juga TKI Taiwan itu yang kaburan mungkin laki-laki atau perempuan yang disini pacarnya atau cowoknya menjadi TKI kaburan itu terpengaruh dengan cowok atau pacarnya yang menjadi TKI kaburan dipengaruhi ayo kabur aja sayang ayo kabur aja bebek atau seperti itu soalnya kabur itu bebas kita bisa jumpa kita bisa ketemu sesuai sesuai apa yang kita inginkan kita itu bisa ketemu kapan aja ayolah bebek ayolah sayang kita kabur ikut aja aku kabur seperti itu kenapa banyak kasus TKI Taiwan kaburan ya kawan ku ya mungkin salah satu faktornya penyebabnya sudah aku jelasin di isi video ini tersebut dan semoga ini semua bisa menjadi informasi antara apa sih penyebab TKI Taiwan itu kaburan dan apa kerugian keuntungan menjadi TKI kaburan ya kawan ku ya dan maaf kalau penyampai aku ini kurang baik ataupun gimana bukannya kok saya itu menyalahkan dari kedua belah pihak dari yang kaburan dari yang enggak dari agensi dari yang kaburan atau yang enggak dari PT ataupun dari kita yang sebagai pekerja Taiwan enggak tinggal kita itu mengoreksi diri kita masing-masing ya kawan ku ya semoga ini video bermanfaat buat kalian semua ingat selalu tujuan kita berangkat ke Taiwan yaitu untuk bekerja jaga selalu kesehatan kalian selama kalian bekerja ke Taiwan ya kawan ku pulang dengan selamat pulang dengan keadaan sehat balafiat bertemu sama keluarga sama anak sama istri sama kedua orang tua dengan sehat balafiat dan kita pulang kita tinggal menikmati dari hasil diri payah kita selama kita bekerja ke Taiwan ya kawan ku sukseslah kalian sampai orang-orang di sekeliling kalian tetangga-tetangga kalian bilang bahwa kesuksesan kalian hasil dari persugian dari saya Dali Munkunan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!